assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube pedroautocar kali ini ada titipan jual dari temen ya bosku mobilnya toyota kijang innova Grand tahun 2013 tipe nya G warna favorit putih transmisi otomatik berbahan bakar solar nopalnya ada tangan pertama ya Oke seperti apa kondisi mobilnya nanti akan saya jelaskan secara detail secara rinci kondisi eksterior interior terus estimasi pajak harga dan lokasi nanti akan saya sebutan semua ada dalam video ya betul jadi simak terus videonya sampai selesai jangan dipercepat jangan di skip-skip biar ada tidak ketinggalan keterangan info mobil innova 2013 ini ya bosku nah sebelum saya lanjutkan videonya saya ucapkan banyak terima kasih buat para bosku yang sudah subscribe yang selalu nonton video-video mobil bekas dari pedroautocar semoga Anda dalam keadaan sehat selalu rezeki lancar dan dipermudahkan segala urusannya amin ya robbal alamin dan buat para bosku yang belum subscribe silahkan anda tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng biar Anda tidak ketinggalan info-info mobil bekas yang lainnya Oke seperti biasa saya mulai dulu dari dari depan ya bosku untuk kondisi mobil tahun 2013 ini masih sangat bagus ini mobilnya semuanya full ori ya full ori sudah mulus bumper bodi lainnya yang jelas untuk masalah bodi kita bebas repair dari cat ya bosku nanti kita lihat Oke dari depan dulu kondisi headlamp nya seperti ini ya bosku masih original masih bersih ya tidak ada retak tidak ada cacat ya nih jelas ya bosku Oke untuk kondisi kondisi headlamp juga sama masih bening ya Nah untuk jarak antara vendor dan bumper masih sangat presisi ya bosku nih masih sangat presisi Oke terus untuk lengkuan cup juga masih presisi ya bosku nih vendor dan kap ini lengkuannya ini masih presisi kita lihat cek ya nih tingkat kerengganya juga masih masih normal masih bawaan pabrik ya terus untuk grill grillnya model geren ya bosku Nah ini kondisinya masih bening kromenya tidak retak ya bosku nih nih masih bening masih mulus Oke Nah terus untuk kondisi lengkuan cup sebelah kondisi headlamp sebelah kiri ini masih sangat bening ya masih bening ya Hai masih original juga nih tidak ada retak tidak ada cacat terus voklamp nya juga sama masih original Hai nah terus an jarak antara vendor dan bumper juga masih presisi ya ini ya Oke terus untuk lengkuan cup sebelah kiri ini juga sama masih presisi masih rapet ya tingkat kerengganya juga masih normal nah terus untuk kaca kaca sebelah depan ini masih original ya bosku Toyota nih Toyota punya terus untuk karet-karetnya juga masih original juga nih belum pernah gantian Oke masih utuh tidak ada cacat ya Nah terus untuk kondisi ban kondisi ban seperti ini ya bosku Wah masih baru ini Nah oke masih baru untuk tahunnya 2020 ya baru ganti Hai terus inner fender ada oke ya ngefender ada ya bosku terus untuk kondisi kondisi cover sepion juga masih original ya tidak ada retaknya oke lampu sennya juga masih fungsi nah Nah untuk kaca sebelah kiri Hai kaca sebelah kiri ini juga sama semuanya masih original belum pernah gantian ya bosku mulai dari depan yang kecil terus penumpang depan sama penumpang belakang belum pernah gantian ya oke terus untuk handle handle pintu ini nih Hai masih ori belum pernah ganti ya masih ganti terus karet-karetnya ini juga masih utuh ya tidak cacat tidak sobek Oke terus yang belakang juga sama Hai emang takasih lihat bosku terus untuk kondisi band kondisi band sama masih tebel juga ya bosku Oke terus inner fender ada ya terus kondisi peleknya seperti ini ini tidak cacat ya bosku cuma kromenya itu agak meletus-meletus ini nah tidak ada retak ya oke nah terus untuk kondisi belakang ya bosku stop lamp stop lamp ini bisa dilihat Hai ya masih pening masih ori dan masih bagus tentunya ya Oke terus untuk jarak antara fender belakang dan bimber ini masih presisi juga ya bosku ini masih presisi juga Oke terus emblem tijang Innova ya Hai terus kromenya ini juga masih original apalagi kacanya belum pernah gantian ya bosku itu kacanya itu masih original dari pabrik untuk spoiler juga bawaannya Oke tidak ada yang ditambahin dan dikurangin dikurangin ya bosku nah terus ini untuk kamera mundurnya ada nih kamera mundur terus nih emblem tipe G 2.5 solar ya bosku nah terus untuk stop lamp belakang nih stop lamp belakang masih original juga masih bening masih bening masih bagus ya sampai lihat sendiri bosku terus untuk kerapetan jarak antara fender dan bumper juga sama masih presisi juga nah Oke untuk secara keseluruhan sebelah belakang ini tidak ada PR ya bosku ya kalau bumper masalah bumper kita bikin aja sepetan karena tahun tahun 2013 ya udah pemakaian udah eh lapan kurang lebih sembilan ya sembilan tahun mustahil kalau tidak sepetan ya kalau kalau pun ada yang tidak sepetan mungkin harganya lebih mahal antik namanya Oke terus untuk apalagi ya yang belakang sudah ya bosku nah terus untuk kondisi band sebelah kanan belakang seperti ini ya seperti ini masih tebel masih baru pokoknya band empat-empatnya ini baru kondisi peliknya seperti ini ada cacat dikit ya ini cuma cacat kromenya ya bosku bukan retak ini ya catnya masih utuh ya oke inner fender juga ada ya Nah terus untuk band sebelah kanan depan kanan depan juga sama ya masih utuh masih apa namanya kok utuh tebel ya baru-baru empat-empatnya ini baru semua bosku nah terus untuk kondisi velg seperti ini masih utuh masih bagus juga ya bawaannya ori Oke inner fender juga ada ya terus untuk kondisi seluruhnya antara kiri ya bosku kiri depan sampai belakang ini masih ori semua kaca-kacanya yang kecil ini terus yang ini yang ini yang ini masih ori semua belum pernah gantian talang air pun juga belum pernah gantian terus untuk cover sepian masih original ya nah oke terus untuk karet-karetnya ini karet-karetnya ini ya bosku masih utuh masih bawaannya ori ya nih belum pernah gantian ya Oke handle-handle nya juga full original body moldingnya juga original ya terus kita ke dalam seperti ini bosku nanti kita nyalain ya oke kondisinya seperti ini joknya ini cover di jok di cover ya bosku orinya ada di dalam ya covernya seperti ini terus untuk plafon plafonnya ini sangat bersih ya bosku terawat ya oke oke tidak berserabutan ya terus kita lihat ke belakang dulu nanti kita ke dalam nah ini ya sama joknya di cover oke terus kita masuk bosku kita nyalain nah untuk kilometernya hai 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 89.314 ya bosku untuk kondisi setirnya masih kenceng terlihat masih ada serat kulit jeruknya ya Hai masih kenceng Hai Oke terus untuk konsol bag konsol bagnya oke terus handle personal linknya ini metik ya nih handle parking bagnya terus laci-laci sebelah sini oke nah terus ini untuk buku panduan buku pemilik buku apa namanya buku service semua ada di sini ya bosku ini ya ini ya ada di sini kuncinya ada dua BBKB ready di tangan ya oke untuk kondisi AC Alhamdulillah ini sangat dingin sekali ya bosku nah mungkin barangkali nanti bosku yang waktu cek di sini bisa ngerasain juga kondisi apa namanya AC nya dingin apa enggak terus untuk dashboard nah untuk dashboard nya masih seperti ini ya bosku masih original tidak ada cacat retak ya kotor bis bersih ini terawat ini terus untuk ini power window nya kita coba oke naik oke normal ya ini oke terus sampai ya oh iya ini sun visor sun visor ada masih bagus ini juga masih bagus ya terus untuk stnk kita kasih lihat stnk nya bosku kita kasih lihat stnk nya ini ya AD 9412P Profesor Dokter KPA Sikit nah ini ya alamatnya di sini Baturan Colomadu terus ini Toyota Toyota Innova G Matic Diesel ya tahun 2013 2.4 94 atau 25 terus untuk info TNKB nya TNKB nya ini sekitar 3.386.500 ya bosku atau total sama jasara harjanya 3.529.500 ya untuk pajak pajaknya tahunannya ini sampai nih bulan 8 2022 ya bosku bulan 8 2022 tahun ini untuk pajak kalengannya ini nih pajak kalengannya ini bulan 8 2023 tahun depan ya oke terus kita lihat ke bagian mesin bagian mesin bagian mesin nih kondisinya seperti ini ya bosku mesinnya seperti ini mesin kering ya ini cuma kotor belum dibersihin aja oke nih 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 ya ciri khas innova diesel suaranya kerincing-kerincing ya mesin kering tidak ada rembesan oli tidak ada oli yang bocor ya untuk kondisi apa namanya pilar sebelah kanan ini seperti ini ya kondisinya seperti ini oke terus afron afron afronnya saya jamin masih utuh tidak bekas insiden tabraan ya bosku ketelakaan saya jamin tidak bekas insiden terus kondisi pilar sebelah kiri seperti ini ya kita kasih lihat masih bawaan standar pabrik ya oke oke ini terus untuk untuk diesel kalau cek mesinnya ngobos nguat dari sini ya bosku ini tidak ada oli yang keluar dari sini ya oke terus kondisi cup bebas tambahan sealer ya masih bawaan dari pabrik semua ini tidak bekas repair ya ini oke untuk masalah mesin saya garansi tidak bekas tabrak ya bosku apalagi bekas banjir ya oke kita tutup nah cukup sekian video titipan jual mobil Innova diesel tahun 2013 tipe G transmisi otomatik berbahan bakar solar nah untuk masalah harga saya buka di 235 juta nego sampai jadi di depan unit ya kalau mau nego silahkan cek unit di depan dulu ya bosku nah kita tidak terima harga net harga pas atau harga lepas berapa itu silahkan bagi yang berminat monggo bisa hubungi saya di nomor WA 085 70 20 4 00 00 lokasi mobil ada di Solo Jawa tengah ya bosku nah cukup sekian video review mobil dari Pedro Atokar apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai ketemu lagi di video mobil selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe biar tidak ketinggalan info-info mobil bekas dari Pedro Atokar dan biar saya tambah semangat lagi tambah berkembang lagi untuk memberikan info-info mobil bekas yang lainnya salam sehat untuk kita semua sehat tanpa obat seger tanpa dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye